Pemirsa pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran tinggal hitungan hari. Salah satu program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis bagi para siswa. Program ini telah berulang kali di uji coba. Usulan susu ikan sebagai pengganti susu sapi di menu makanan juga telah digelontorkan. Lantas bagaimana kesiapan Prabowo-Gibran dalam mengurus program Makan Bergizi Gratis itu untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada ekonom, yaitu ada Pak Raja Wibowo, kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami ada Ahli Gizi, Dr. Iketut Arjastami. Nah saat ini yang baru bergabung sudah ada Pak Raja Wibowo terlebih dahulu. Nah kita ingin menuju ke Pak Raja. Pak Raja, kalau menurut Pak Raja ini realisasi program Makan Siang Gratis ini akan seperti apa? Apakah betul akan ada susu ikan yang kemarin juga sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat atau mungkin ada mekanisme yang lainnya, Pak Raja? Ya saya mulai dengan pantun, susu ikan, susu sapi. Jadi program berjalan buat anak-anak negeri. Cakep. Makasih Mas Aditya, Mbak Tisa ya. Jadi usulan tentang susu ikan itu kan baru wacana ya, jadi belum ada keputusan resmi, tapi memang kita juga memaklumi kenapa ada wacana itu, karena memang supply susu kita itu memang belum cukup kalau program susu gratis langsung dilaksanakan 100%, tapi kalau dilaksanakannya nggak 100%, itu masih bisa dihitung untuk cukup. Jadi nanti akan dihitung ulang lagi, akan dilihat lagi tentu oleh Badan Isi ya, ada Prof Dagan di sana, dia ahlinya untuk ngutang-ngatih itu. Nanti akan dilihat lagi, apakah kita bisa memenuhi susu sapi dengan sumber-sumber yang ada sekarang, terus bagaimana katakanlah supply susu sapi bagi industri persusuan di Indonesia. Jadi nanti akan dirinci lagi, sekarang sih semua wacana yang kira-kira bagus tentu akan dipertimbangkan. Nah saya nggak tahu mengenai kualitas gizi susu ikan dengan susu sapi, karena kalau dulu saya itu malah susunya susu bulgur atau apa ya dulu itu, waktu saya kecil gitu. Jadi kualitasnya bagaimana nanti kita dengar dari para ahli gizi ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah masalah susu ikan itu baru wacana, baru usulan, dan tentu semua usulan akan masuk di dalam pertimbangan Presiden terpilih Pak Prabowo. Baik, Pak Derajat, ini mekanisme dari makan bergizi gratis ini akan diadakan setiap hari atau seperti apa, Pak Derajat? Rencananya sih setiap hari ya. Rencananya setiap hari, cuma cakupan daerahnya itu kan nanti akan dipilih daerah-daerah prioritas tertentu. Daerah-daerah prioritasnya daerah mana saja Pak Derajat? Sudah tergambarkan tidak? Daerah prioritas mana saja yang akan mendapatkan program makan gizi gratis ini? Sudah ada, tapi saya tidak mendapatkan kewenangan untuk menyampaikan ke publik. Jadi sudah ada yang dipertimbangkan sebagai daerah prioritas. Intinya masih tetap seperti yang dulu sering saya sampaikan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin, kira-kira yang paling besar kebutuhannya. Cuman pelaksanaannya, apakah nanti ada sebagian yang, apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, apa yang diserahkan ke pemerintah daerah, itu sebagian dari yang sekarang sedang dimatangkan oleh Prof. Dadan dan kawan-kawan yang ditugaskan di sana. Baik, ini kalau kita tanya jumlah dari siswa yang mendapatkan program dari makan bergizi gratis, ini berapa banyak kalau secara angka, Pak Derajat? Secara angka disesuaikan dengan anggaranya itu, anggaranya 70 triliunan ya. Jadi akan disesuaikan dengan, dengan angka, saya lupa angka pastinya itu. Akan disesuaikan dengan itu. Tapi intinya, yang jelas nggak akan 100 persen, dan akan diberikan di daerah-daerah prioritas. Tapi yang perlu juga diingat, tentu APBN tahun 2025 itu, teman-teman di DPR memberikan keleluasaan kepada pemerintahan Pak Prabowo nanti untuk mengubatnya, tanpa harus melalui mekanisme era PBNP. Itu artinya, jika nanti kira-kira dipandang bahwa program ini sudah siap untuk diperluas, takupannya tentu bisa dengan cepat ditambahkan anggaranya. Ya, Pak Derajat, sebelum saat ini sudah bergabung bersama kami, Dr. Tami, kita ingin tahu, Pak Derajat, sebetulnya tadi kan sudah disampaikan, bahwa tidak semua daerah setanah air ini mendapatkan fasilitas makan bergizi gratis. Beberapa daerah-daerah saja, itu daerah-daerah prioritas, disampaikan juga tadi daerah-daerah tertinggal. Kalau boleh tahu, setiap siswa itu, nanti budgetnya permakan siang gratis itu berapa sih, Pak Derajat? Di APBN masih tetap Rp15.000. Tidak ada perubahan dari Rp15.000 itu, Pak Derajat, ya? Sejauh ini tidak ada perubahan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, DPR, teman-teman DPR memberikan kewenangan kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk mengubah program-program di dalam APBN tanpa harus melalui mekanisme APBN perubahan. Jadi ya nanti kalau memang dirasakan ternyata mungkin untuk beberapa wilayah, misalkan entah di Papua atau di Manang, Rp15.000 itu ternyata tidak sesuai, tentu bisa disesuaikan. Baik. Pak Derajat, ini apakah semua sekolah ini mendapatkan makan siang gratis secara serentak atau nanti akan digilir, Pak? Mengingat anggaran APBN kan tadi dikatakan Rp71.000.000, apakah ini dapat menjangkau seluruh Indonesia? Sekolah-sekolah prioritas nanti yang akan diberikan. Ya misalkan ya, misalkan ada satu daerah tergolong, kabupatenya tergolong layak gitu ya, tapi di situ ada sekolah yang mungkin cukup elit gitu, mungkin sekolah itu akan tidak mendapatkan prioritas. Tapi yang teknis rinci seperti ini nanti akan diserahkan juga kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya. Jadi nanti badan gisi dan teman-teman yang diserahin tugas menjalankan program ini, itu tentu akan koordinasi dengan gubernur maupun wali kota bupati setepat. Baik, saat ini juga sudah bergabung pemirsa bersama kami, ahli gizi, yaitu ada Dr. Iketut Aryas Tami. Dr. Tami, kalau Dr. Tami sendiri mungkin sudah mendapatkan informasi bergerai nanti komposisi dari makan siang gratis ini, komposisinya seperti apa, 4-5 sempurna, gizi-gizi yang sudah tercantum di dalam sana. Nah, komentar dari dokter sendiri akan seperti apa dok ini dok? Ya, terima kasih mbak. Kalau bicara soal makan siang, makan siang bergisi, saya pribadi dan sebagai ahli gizi ya, susu itu tidak utama ya. Kalau dulu memang susu dan menu kita 4 sehat, 5 sempurna, itu sudah sangat terkenal. Tapi sekarang kita sudah menjadi makanan bergisi dan bervariasi. Yang penting itu variasinya mbak. Kalau terkait dengan susu ikan, aduh, mohon maaf mbak, sebagai ahli gizi itu kami sudah bingung sendiri mendengarnya mbak, karena kurang pas. Kita tahu ikan memang sumber protein. Tapi tujuan kita untuk memberikan makanan siang gratis itu sebenarnya apa? Kalau tujuan kita edukasi, maka kita memang, kenapa tidak kita biasakan makan ikan anak itu? Nggak usah dijadikan susu, karena kenapa? Susu membutuhkan hidrolisa lagi, masuk lagi ke pabrik. Artinya, di sisi lain, kami juga punya agak keberatan kalau misalnya makanan proses, proses food itu. Karena di situ sudah merubah sat-sat gizi yang sehat menjadi transformasi susunan gizi yang sudah berubah, mbak. Misalnya kita kenal trans-fat seperti itu. Itu mbak yang bisa saya berikan. Jadi ini kesempatan yang baik untuk membiasakan masyarakat pelajar kita makan makanan berisi terutama ikan, karena ikan sumber protein yang bagus. Baik, dokter Tami tadi kan Anda mengatakan bahwa saat ini sudah tidak lagi 4 sehat, 5 sempurna dengan adanya susu, tapi lebih ke makanan yang bervariasi. Mungkin ini dapat kita dalami lagi dok, karena kan wacana yang sehari ini digelonturkan adalah susu ikan yang akan menggantikan susu sapi. Sebetulnya kalau kita lihat kandungan gizi susu ikan dan susu sapi ini seperti apa? Kalau misalnya susu ikan, terus terang saya belum pernah melihat susunan susu ikan ya, tapi kita tahu di kepala kita, di image kita, di masyarakat Indonesia mendengar ikan sebagai susu apa enggak sudah nak duluan ya. Meskipun mungkin nanti dengan proses pengolahan tersebut akan memang berubah rasanya tidak amis lagi. Tapi kita harus pertimbangkan image, jangan sampai sudah kita produksi anak-anak enggak minum juga. Kenapa kita, saya tetap encouragement saya, tetap push mereka makan ikan, ikan kita melimpah ruah gitu mas. Terima kasih. Ya, dokter, kalau dokter sebagai ahli gizi, kalau kita bisa memberikan saran dari seorang praktisi dan juga seorang ahli, dalam menu yang disiapkan sekitar 15 ribu untuk nanti daerah-daerah prioritas untuk menu makanan bagi anak-anak di situ, itu harusnya dapatnya apa aja sih dok untuk benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan anak dan juga menjaga gizi anak tetap terjaga. Tapi nanti ya jawab dia dokter ya. Usah jadah berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.